Oke guys, jadi disini ada bahan dan alat yang harus kalian siapkan untuk membuat masker kunyit anti jerawat Siapkan wadah ataupun mangkuk kecil Desaku kunyit bubuk, aku beli cuma seribu rupiah aja Tepung ketan, roast brand, aku beli enam ribu rupiah aja Sendok Dan siapkan air bersih secukupnya Ambil satu sendok bubuk ketan putih Selanjutnya, ambil setengah sendok bubuk kunyit Disini aku pakai bubuk kunyit yang instan karena nanti supaya di muka nggak terlalu kuning Selanjutnya, kalian aduk-aduk sampai rata supaya nanti tidak ada yang menggumpal dan semuanya tercampur dengan rata Aduk-aduk terus sampai semuanya tercampur Selanjutnya, tambahkan air putih bersih secukupnya Kalau bisa jangan sampai keenceran ya Kemudian aduk dan ratakan jadi satu dan jangan sampai ada yang menggumpal Aduk-aduk terus sampai tekstur dan warnanya menjadi keorenan seperti ini Apabila masker kalian terlalu kental, kalian bisa tambahkan air Apabila terlalu encer, kalian bisa tambahkan tepung ketannya Nah, maskernya sudah jadi Bisa langsung kita aplikasikan ke wajah Tapi sebelum itu, kalian wajib banget cuci muka dulu Kalau kalian punya kuas wajah, kalian bisa pakai kuas wajah untuk mengaplikasikannya Tapi kalau nggak punya, juga bisa pakai jari Yang penting jari kalian harus bersih Sorry ya guys, disini aku mengaplikasikannya dengan jari Karena kemarin kuas aku rusak dan aku belum sempat keluar rumah untuk membeli yang baru Karena lagi ada corona, jadi belum bisa belanja keluar rumah Langsung aja, oles-oles dan ratakan ke seluruh permukaan wajah Tetapi ingat, hindari area-area yang dekat dengan mata Jadi, manfaat dari masker ini adalah Membantu mengecilkan pori-pori, anti penuaan, menghilangkan flek hitam di wajah Mengencangkan kulit, meregenerasi kulit, menghilangkan jerawat, memutihkan kulit, membantu kulit menjadi lebih halus Nah, jadi banyak banget ya manfaatnya Nah, manfaat masker tepung beras ini juga mampu mencerahkan kulit wajah Mengurangi bintik hitam, melembutkan tekstur kulit Mengangkat sel kulit mati, mengatasi jerawat, mencerahkan mata panda, mengencangkan kulit kalian Aku udah berkali-kali coba masker ini dan masker ini bagus banget buat meredakan jerawat Nah, jadi maskernya udah rata Kalian bisa tunggu aja sampai 3 menit atau sampai masker ini kering dan retak-retak Sambil menunggu bisa sambil kalian kipas-kipas Nah, ini masker aku udah setengah kering ya, jadi warnanya udah kekuningan setengah Nah, jadi masker aku warnanya udah berubah dan udah retak-retak, bisa langsung aja dicuci dengan air hangat Oke, jadi maskernya udah aku bilas dengan air hangat dan sabun wajah yang biasa aku pakai Langsung aja tepuk-tepuk dan bersihkan sisa-sisa air yang ada di wajah Bisa dengan tisu ataupun handuk wajah Dan taraaa, ini hasilnya, muka aku rasanya seger banget dan merasa kayak lembut gitu Kalian wajib banget coba Oke guys, segitu dulu video aku, selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya, dadah